Halo teman-teman selamat siang saat ini saya berada di kota tembaga burah di freeblood Indonesia salah satu kota yang paling dingin kota ini sering dijuluki negeri di atas awan ini adalah kota tambang ya teman-teman jadi jangan salah paham kota tambang ini khususan untuk karyawan freeblood Indonesia untuk bisa akses masuk karya ini selain karyawan itu tamu-tamu freeblood juga tentu harus punya surat izin atau ID card dari freeblood Indonesia ada pun berumah-rumah yang seperti teman-teman lihat ini adalah rumah daripada senior management atau awam kita sekitar bos-bos mereka disini ya rata-rata punya keluarga dari yang di sebelah sini ini tuh sekolah ya mobil ini ada mobil di depan kita mobil yang digunakan di area sini tuh harus mobil yang double cardang karena area sangat terjal teman-teman safety nya harus benar-benar ada sekarang lagi hujan ya teman-teman teman-teman jadi disini tuh jangan tanya sering hujan tapi tanya petahari ada gak tidak karena disini yang kita rindukan itu sangat panas tidak seperti ini ini baru saya ambil video dari area tertentu ya teman-teman masih ada banyak area-area yang nanti saya videokan buat teman-teman mungkin teman-teman tahu gimana sih situasi di tembakapura atau di sekitar area ini adalah salah satu kotanya jadi teman-teman yang berkuasa kalau berkuasa di selamat menikmati dan juga teman-teman yang berkumpul dan di sekitar area atau di sekitar area yang lain Halo teman-teman Selamat siang Saat ini Saya berada di Kota tembaga pula Salah satu kota yang paling dingin Kota ini sering dijuluki Negeri di atas hawan Ini adalah kota tambang ya teman-teman Jadi jangan salah paham Kota tambang ini Dikhususan untuk Karyawan PT Freeport Indonesia Untuk bisa Akses masuk ke area ini Selain karyawan Itu Tamu-tamu Freeport juga Tentu harus punya Surat izin Atau Adapun rumah-rumah yang seperti ini Teman-teman lihat ini Adilah rumah daripada Senior Management Atau Awam kita Situ Boss-boss Di sini Rata-rata punya keluarga Jadi yang disekelasi ini Untuk sekolah Ya Mobil ini ada mobil penelitian Mobil yang digunakan di area sini Harus membuat yang Double karnang Karena area yang sangat terjauh Shiftingnya harus Benar-benar Ada Sekarang lagi hujan ya Jadi di sini tuh Jangan tanya Sering hujan Tapi tanya Seperti hari ada ketika Karena di sini Yang Kita Lidupkan itu Bersama panas Jadi Jangan tanya Jadi Teman-tanya Jangan kabut sekali Jangan kabut Ini baru Saya Ambul video Dari Area tersebut Tersebut Banyak area-area Yang akan Nanti saya Videokan Buat teman-teman Mungkin Mungkin Tanya Tanya Gimana Situasi Di Tepangkapura Atau Di sekitar Area Di Tepangkapura Ini lah Salah satu Untuk Tanya Jadi Lihat Anak kabut Jadi Untuk teman-teman Yang Berbasah Kalau berbasah Di Tepangkapura Dengan Supriah Seperti ini Sangat membantu Karena Tidak terlalu Apa Merasa Haus Atau Apa Itu Menurut cerita Teman-teman Muslim Yang lain Oke Teman-teman Sampai jumpa Di Tidak berikutnya Selamat Siang Halo teman-teman Selamat siang Saat ini Saya berada di Kota Tembagapura Bukti Freeport Indonesia Salah satu Kota Yang paling Dingin Kota Ini Sering Dijuluki Negeri Di Atas Awan Ini Adalah Kota Tambang Teman-teman Jadi Jangan Salah Paham Kota Tambang Ini Khususan Untuk Karyawan PT Freeport Indonesia Untuk Bisa Akses Masuk Karya Ini Selain Karyawan Itu Tamu-tamu Freeport Juga Tentu Harus Punya Surat Izin Atau ID Card Dari PT Freeport Indonesia Ada pun Rumah-rumah Yang seperti Teman-teman Lihat Ini Adalah Rumah Daripada Senior Management Atau Abang Kita Sebut Bos-bos Mereka Disini Rata-rata Punya Keluarga Jadi Yang Di Sebelah Sini Itu Sekolah Teman-teman Mobil Ini Ada Mobil Depan Kita Mobil Yang Digunakan Di Area Sini Itu Harus Mobil Yang Double Gardang Karena Area Sangat Terjal Teman-teman Shifting Harus Benar-benar Ada Sekarang Lagi Hujan Teman-teman Jadi Disini Jangan Tanya Sering Hujan Tapi Tanya Matahari Adakah Tidak Karena Disini Yang Kita Rindukan Itu Suasana Panas Tidak Seperti Matahari Lagi Lagi